Intro Sobat Cleaner, jumpa lagi bersama kami dari Lembaga Pelatihan Tristar Surabaya Bersama saya Endang dan rekan saya Mbak Iva Pada episode kali ini kita akan membuat salah satu produk beku, yakni sosis Kemudian kita masukkan Ini kita blendkan lagi sampai adonan kelihatan rata Antara bumbu, tepung, dan daging Sampai adonan halus dan rata Oke, nah itu kita masukkan ke casing Oke, selanjutnya kita Kita bagi dua ya Jadi kita sesuaikan Kita mau panjangnya seberapa Bisa 10 cm, 12 cm Baik, ini kukusan juga air sudah mendidih Kita langsung mengukus Jadi di sini kita mengukus Pada saat air sudah mendidih Ya, ini sosis yang sudah matang Langsung kita masukkan ke dalam air dingin ya Atau air es Baik, selanjutnya kita akan praktekan membuat sosis Dengan skala industri Untuk kali ini kita menggunakan daging sapi Sedangkan alat-alat nanti yang kita pakai adalah alat-alat yang masih semi industri Ya, ini adalah fillingnya Dan kemudian di situ ada blender industri Untuk blender industri di sini Oke, kita masukkan terlebih dahulu dagingnya Ya, daging sapi yang sudah dipotong-potong Oke, di sini ya Proses penghalusan dan pencampurannya bisa langsung jadi satu Pada mesin blender industri ya Nah, ini ya hasilnya seperti itu Dia kelihatan kilap Dan kita isikan untuk adonan sosisnya Kita masukkan semua Ini kapasitasnya adalah continue ya Dan kita pasangkan Oke, kita tahan dulu ya Kemudian untuk pemasangan plastik casingnya Ya, kita lakukan setelah adonan sosis ini masuk ke alatnya Kita kutar kembali Ya, kita sambil dikeluarkan dagingnya Ya, oke Sambil kita bantu dorong plastiknya sedikit Setelahan aja Ya, sambil dipadat-padatkan jangan lupa Supaya tidak banyak udara yang terjerembab di dalam Baik, selanjutnya kita panaskan kukusan ya Ya, disini sampai air kukusan mendidih Sobat cleaner Ini adalah hasil sosis daging sapi Yang tadi sudah kita kukus ya Kurang lebih 5 menit Setelah dikukus kita masukkan langsung kita ke air es ya Jadi fungsinya dia supaya langsung terbentuk gelnya Jadi supaya dia juga cepat pendinginannya ya Setelah dingin ya kita potong kita angkat ya Sobat cleaner demikian tadi proses pembuatan sosis sapi dan sosis dari daging ayam Dengan skala industri dan skala manual Selanjutnya apabila Anda menemukan kesulitan dalam proses pembuatannya Silakan menghubungi kami di lembaga pelatihan tristar di Jalan Rungkut Mampan Utara Blok CA nomor 24 Surabaya Atau menghubungi kami melalui telpon di nomor 031-879-4764 Dan 031-879-4765 Ataupun Sobat cleaner mengendaki resep-resep kami yang lain Silakan kontak kami juga di lembaga pelatihan kursus tristar Di Jalan Rungkut Mampan Utara Blok CA nomor 24 Di nomor telpon 031-879-4764 Dan 031-879-4765 Baik terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih untuk kerjasama yang baik Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih